Assalamualaikum apa kabar semuanya sekarang saya bahas zero crossing detektor yang kedua rangkaian zero crossing detektor ini memanfaatkan on-chip analog komparator yang sudah ada di Atmega 328 seperti dijelaskan pada datasheet di bab 22 dengan menambahkan beberapa komponen eksternal yang dipasangkan pada pin 6 atau analog input 0 dan pin 7 atau analog input 1 di Arduino menjadikannya sebagai zero crossing detektor rangkaian lengkapnya adalah seperti ini menggunakan beberapa komponen eksternal yang membentuk suatu rangkaian diode clipper rangkaian ini akan memotong tegangan input pada tegangan maju dioda VF dan minus VF sehingga tegangan positif lebih besar dari VF akan dipotong menjadi VF dan demikian juga untuk tegangan negatif dengan rangkaian ini duty cycle tegangan hampir tidak terpengaruh oleh amplitude inputnya ketika level input berubah sinyal outputnya tetap tegangan V dioda ini tergantung dioda yang digunakan untuk 1N4007 tegangan dioda adalah sekitar 0,6 volt dengan demikian pada pin 6 atau input analog komparator akan terdapat tegangan positif atau negatif 0,6 volt yang akan dibandingkan dengan tegangan di pin 7 atau pada 0 volt blok diagram internal analog komparator atmega328 adalah seperti gambar berikut cara kerja dari blok ini adalah terlebih dahulu aktifkan analog komparator ketika tegangan analog input 0 menjadi lebih besar dari 0 volt maka output ACO akan menjadi high dan ketika menjadi lebih kecil dari 0 volt ACO menjadi low ACO ini akan menjadi trigger bagi interrupt apabila interrupt sudah diaktifkan yaitu dengan mengaktifkan ACIE interrupt terjadi ketika ACO berubah ketika naik dari low ke high atau turun dari high ke low atau ketika naik dan turun yang dapat dipilih pada interrupt select beberapa singkatan pada blok diagram ini seperti ACD, ACME, ACO dan sebagainya adalah nama bit pada register analog komparator yang memerlukan pengaturan untuk menghindari penggunaan nama-nama tersebut saya gunakan library analog kom agar perintahnya lebih mudah dimengerti perintah ini untuk mengaktifkan analog komparator beserta mendefinisikan inputnya sedangkan untuk mengaktifkan interruptnya adalah sebagai berikut apabila digabungkan menjadi coding adalah sebagai berikut pertama sertakan library analog komparator berikutnya mengaktifkan analog komparator dengan memanggil fungsi set on dan menentukan port yang terhubung dilanjutkan dengan mengaktifkan interrupt ketika terjadi interrupt, Arduino akan menjalankan interrupt service routine yang disini saya namakan interrupt ZCD yang terjadi ketika input melewati 0V baik arah naik maupun turun ketika interrupt service routine dijalankan, pin 13 Arduino akan berubah logika sinyal kuning disini adalah output pin 13 yang berubah logika setiap terdeteksi zero cross disini frekuensi output sama dengan inputnya dengan duty cycle hampir 50% ketika frekuensi input berubah, frekuensi output mengikuti inputnya dan duty cycle tetap pada 50% ketika level input berubah, frekuensi output dan juga duty cycle tidak terpengaruh terakhir adalah delay antara saat tegangan melewati 0V dan outputnya adalah sebesar 100 microsecond sebelum mengakhiri video ini terlebih dahulu saya sampaikan apa yang dapat disimpulkan dari rangkaian ini yaitu sinyal output tidak terpengaruh oleh perubahan level tegangan input frekuensi output sama dengan inputnya duty cycle hampir mencapai 50% waktu pemrosesan antara zero cross dan output interrupt sekitar 100 microsecond demikianlah video tentang zero crossing detector yang kedua mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati